Intro Lepas dari kita semua masih berduka lah terhadap fenomena ini Tapi faktanya untuk konteks Indonesia yang sebesar ini Kita tidak kecolongan-kecolongan banget lah Dengan artian sebesar ini kecolongan 1-2 mungkin ya Secara teori sosiologi bukan dari segi maklumi Tapi kita tidak bisa maklumi Tapi secara teori sosiologi itu tidak bisa Artinya begini Kita juga mengapresiasi semua perilaku tokoh-tokoh DNO Atau Muhammadiyah Atau tokoh-tokoh moderat yang lain Bahwa ini bisa meredam kejolak besar ekstrim Kita juga harus mengapresiasi lah Jangan sampai karena kejadian 1-2 kita menganggap gagalnya Baratai yang moderat atau gagalnya Islam Rahmatal Al-Alamin Dan nanti kita malah bikin satu evaluasi yang mungkin menyakiti ya Tapi akan saya teruskan bahwa Aham niatul fikji tadi ya Orang itu harus nyaman dengan bikin Misalnya andekan saya miskin Saya akan menganggap cari nafkah untuk keluarga itu berdoain Menafkahi ibu saya yang sudah lemah itu berdoain Sehingga kita harus kuat untuk menghasilkan uang Menghasilkan pekerjaan dan sebagainya Dan itu yang diajarkan Nabi Ketika ada seorang muda yang kuat sekali Ya Rasulullah saya mau ikut jihad engkau Jawabnya Nabi Ahayun Walidah Kau orang tuamu masih hidup Masih ya Rasulullah Ya sudah kau mengerawat orang tua kamu Ya minongkau jihad sama dengan jihad Jadi kata jihad itu digunakan Nabi Jurul Walidah ya jihad Merangih ya wanafsu juga jihad Apa saja yang baik itu dikatakan jihad Nah sehingga dengan seperti itu Kita akan mengembalikan orang itu Terus saya ke fitrahnya Kalau suami yang ingin bahagiakan istri orang tua Yang ingin bahagiakan anak Anak yang ingin bahagiakan orang tua Dengan ikatan-ikatan feke yang awlawiyah Jadi prioritas alham-falham Prioritas-prioritas ini Orang akan tergerak Begitu juga masalah ibadah mahto kayak sholat Ketika kita sudah meyakini Sholat imaduddin Inna ahsana maya malunas sholat Sholat itu perilaku terbaik Jika melihat Indonesia yang banyak mejid Ke mana-mana mau sholat gampang Kamar mandinya bagus Tempat turinya bagus Itu anggap prestasi Indonesia sudah luar biasa Bukan negara Tauhut Bukan negara Karena apa-apa itu gampang sekali Kemudian yang terakhir tentang sistem sosial politik Dulu nabi itu pernah membiarkan satu gejolak Akhirnya di redam pakai hudnah ya Kejahatan senjata Dan itu semua perjadiannya merugikan mati Sampai Sayyidina Omar R.A.W. protes Kenapa ya Rasulullah perjadian ini kok engkau dirimu Maksudnya nabi itu Saya ini nabi pasti Allah Tidak akan menyanyakan saya Akhirnya kata Imam Zuhri Tidak ada kebaikan sebaik sulhu hujabia Orang dibiarkan berpikir tentang agama Nabi hanya pesan satu Boleh orang diskusi tentang Islam Sebebas-bebasnya Akhirnya fatah-fawah itu mereka diskusi Selibar-libarnya Akhirnya ngakui Islam Akhirnya artinya gini Ketika Tuhan Allah yang mencipta langit bumi Dibandingkan latah hubal yang hanya batu Ketika yang jadi Nabi Muhammad Orang yang majarum na'alikadiba Tidak pernah bohong Dibandingkan Nabi-Nabi palsu yang kerjaannya bohong Semua orang diskusi Islam Tahu maknanya Akhirnya masuk Islam Artinya ketika kita di tempat yang damai Yang apa Kita ini insya Allah tetap Falnakzifu bilhaqi ala batil Fayadmahu fayda ruwati Nabi